Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walakdallin Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin Allahumma salli sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Taman al-maghdib Waардish Amin Red слишком Kinnika kumulat Iyaka na'budu wa stop itu God G Reverse Yama Yama Dadu Bi wajihil karimi wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli lam hati wa nafasi Wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak Pada pertemuan kali ini, bahasa Arab kelas 1 kita akan membahas tentang Asma Ulfawahki Apa artinya Asma Ulfawahki? Asma Ulfawahki artinya nama-nama buah Tentunya kalian sudah tahu apa saja nama-nama buah itu Coba kita sebutkan bersama ya Ada semangka, pisang, anggur, nanas, apel, jeruk, dan lain sebagainya Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Arabnya buah-buahan yang sudah kita sebutkan tadi Kita mulai dari mauzun Mauzun pisang Kemudian, ananas, ananas, nanas, tufahatun, tufahatun, apel Burtu kolun Burtu kolun jeruk Lanjut Tamrun Tamrun kurma Bittihun Bittihun semangka Inabun Inabun anggur Afukatu Afukatu Alpukat Durian 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 Babaya Babaya papaya Manja 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 Mangga Manjistan 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 Manggis Jawafatun Jawafatun Jambu Rombutan Rombutan Rambutan Dan yang terakhir Fawakihu Fawakihu Ini artinya Buah-buahan Bisa ya Mengucapkan kosa kata Tentang buah-buahan Dalam bahasa Arab Alhamdulillah Kita lanjut Kepenggunaan kata tunjuk Hadha dan Hadihi Ada yang masih ingat Apa artinya Hadha Sama artinya Hadihi Iya Hadha Ini artinya Ini untuk Laki-laki Sedangkan Hadihi Artinya Ini untuk Perempuan Loh bu Kalau buah Kalau dalam buah-buahan Apa bisa kita melihat Mana buah yang laki-laki Dan mana buah yang perempuan Tentu tidak bisa ya Anak-anak Untuk membedakan Mana yang laki-laki Dan mana yang perempuan Itu bukan dilihat Dari buahnya Karena tidak ada buah Yang laki-laki Dan yang perempuan Jadi dilihat dari apa bu Nah kita melihatnya Dari segi tulisan Tulisan bahasa Arabnya Ciri-cirinya Kalau dia ditandai Sebagai perempuan Di akhir kata Ada huruf Takmarbutohnya Yang tidak tahu Takmarbutoh Berarti takbunder Paham Gek? Coba kita lihat Contoh berikut ini Hadha mauzun Coba diperhatikan Kata mauzun Ada takmarbutohnya Ata tidak anak-anak? Tidak ada ya Berarti dia termasuk Laki-laki Nah kalau dia laki-laki Berarti menggunakan kata Hadha Jadi Hadha mauzun Ini pisang Kemudian Kemudian Kita lihat Contoh berikutnya Hadhi tufahatun Kita perhatikan kata Tufahatun Di belakangnya Di belakang kata Tufahatun Itu ada takmarbutohnya Ata tidak? Ada ya Tufahatun Itu yang bu guru Beri warna merah Itu takmarbutoh Kalau ada takmarbutohnya Berarti menandakan dia Perempuan Kalau perempuan menggunakan Hadha atau hadhi Iya Menggunakan hadhi Jadi Hadhi tufahatun Ini apel Paham gak? Alhamdulillah Sekali lagi Bu guru ulangi Untuk menentukan dia Laki-laki atau perempuan Bukan dilihat Dari buahnya Karena buah Tidak ada yang laki-laki Dan tidak ada yang perempuan Kita melihatnya Dari segi tulisan Arabnya Apa tandanya Kalau dia menunjukkan perempuan? Iya Betul sekali Di akhir kata Ada huruf Takmarbutohnya Lanjut Nah ini buah apa anak-anak? Iya jeruk Jeruk tadi apa bahasa Arabnya? Pinter Burtu kolun Nah Kalau ada pertanyaan Mahadha Dijawabnya Hadha Burtu kolun Apa ini? Ini jeruk Kemudian Ini buah apa? Iya buah Jambu Apa bahasa Arabnya Jambu tadi? Pinter Jawab Fatun Kalau ada pertanyaan Mahadhi Apa ini? Jawabnya Hadhi Jawab Fatun Sesuai dengan pertanyaannya ya Kalau ada pertanyaan Mahadha Berarti jawabnya Hadha Titik-titik Titik-titik Kalau tanyanya Mahadhi Jawabnya Hadhi Titik-titik Paham? Alhamdulillah Nah di kata Jawa Fatun Itu ada Huruf Takmarbutoh Yang bu guru Beri warna merah Berarti dia menunjukkan Laki-laki Apa perempuan Anak-anak? Iya Perempuan Kalau perempuan Menggunakan Hadha atau Hadhi Betul sekali Menggunakan Hadhi Diingat-ingat ya Kalau laki-laki Menggunakan Hadha Sedangkan Jika dia menunjukkan Perempuan Menggunakan Hadhi Pinter Selanjutnya Ini ada Mufrodat Mari kita baca Bersama-sama Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Fawakihu Buah-buahan Mauzun Pisang Ananas Nanas Tufahatun Apel Burtu Kolun Jeruk Tamrun Kurma Bittihun Semangka Inabun Anggur Afukatu Al-Pukat Durian 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 Babaya Pepaya Manja Mangga Manjis Tan Manggis Jawafatun Jambu Rambutan Rambutan Nah Kalian Di rumah Kalian tulis Mufrodat Ini di buku tulis Kalian Masing-masing Alhamdulillah Sudah cukup Pelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang kalian terima Bisa bermanfaat Jangan lupa Tugas dari buku guru Dikerjakan dengan sebaik mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya